Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel aku Dapur Mama Yarni Di video kali ini aku mau bikin kue talam pisang gula merah Ini rasanya enak banget, lembut, legit Mau tau cara buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai Aku sudah siapkan semua bahan-bahannya 600 ml santan kekentalan sedang 180 gr tepung beras 90 gr tepung tapioca 200 gr gula air 1 lembar daun pandan 3 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 45 gr 2 buah pisang ukuran besar yang sudah matang Ini aku gunakan pisang kepo Boleh pakai pisang apa aja Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili bubuk Selanjutnya siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan gula merah Daun pandan Gula pasir Garam dan vanili bubuk Lalu masukkan seluruh santan Ini kita aduk sebentar Lalu ini kita masak Masak dengan api sedang Sampai gula merahnya larut Ini asal gula merahnya larut aja ya Teman-teman Tidak perlu sampai mendidih Nah ini gula merahnya sudah larut Lalu matikan api kompornya Angkat lalu dinginkan Sambil menunggu larutan santan gula merahnya dingin Kita potong-potong dulu pisangnya Ini pisangnya sudah aku kupas Lalu aku potong-potong seperti ini Oh iya terima kasih buat teman-teman Yang sudah klik video ini Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel ini Aku ucapkan selamat datang Mari kita berteman dengan cara Subscribe, like Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya selalu update Video-video dari aku selanjutnya Terima kasih Nah ini pisangnya Aku hancurkan sedikit Menggunakan gelas Digeprek-geperk aja Tidak terlalu halus sekali ya teman-teman Supaya nanti tekstur pisangnya Lebih kelihatan di dalam kuenya Nah seperti ini sudah ya Selanjutnya Masukkan tepung beras Lalu aduk sebentar Dan masukkan tepung tapioca Lalu ini diaduk lagi Ini larutan gula merahnya Sudah keadaan hangat Lalu masukkan sebagian dulu Ini aku saring Supaya kotoran yang ada Dalam gula merahnya Tidak ikut masuk Lalu ini diaduk Masukkan semua sisa Larutan gula merahnya Lalu ini diaduk Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Bagi teman-teman yang punya Stok pisang di rumah yang sudah matang Bingung mau dibikin apa Digoreng juga sudah bosan Dikolak mungkin juga sudah bosan ya Yuk dibikin ini aja Nah ini adonan kue Sudah tercampur rata Siap kita tuangkan ke dalam loyang Disini aku menggunakan loyang Ukuran 8x18 Ini aku olesi dulu Dengan miyak goreng tipis-tipis Supaya tidak lengket Langsung aja Kita tuangkan adonannya Kedalam loyang Lalu ini siap kita kukus Kukusannya Sudah aku panaskan sebelumnya Langsung aja Kita masukkan kuenya Kedalam kukusan Lalu ini kita tutup Dan kita kukus Selama 30 menit Setelah 30 menit Kita buka tutup kukusan Kini kuenya sudah matang ya Lalu matikan api kompornya Angkat lalu dinginkan Nah ini kue talam pisangnya Sudah dingin Sudah nampak merenggang Dari pinggir-pinggirnya ya Lalu ini Aku sisir dulu Pinggir-pinggirnya Supaya nanti Kuenya mudah lepas Nah ini hasilnya Cantik banget kan Teman-teman Nah ini udah permukanya Sudah aku balik Sekarang aku potong dulu Kuenya Ini aku menggunakan Pisau gerigi Yang sudah aku olesi Dengan minyak goreng tipis-tipis Supaya tidak lengket Kalau teman-teman Tidak punya pisau Gerigi ini Boleh pakai pisau Biasa Tapi dilapisi Dengan plastik ya Ini kuenya Aku bagi Empat dulu ya Oh iya Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis Di kolom deskripsi Silahkan kalian klik Di bawah judul Nah ini kuenya Aku potong-potong lagi ya Aku potong Empat aja Seperti ini Nah ini kelihatan ya Tampilan kue talam pisangnya Cantik sekali Lembut Legit Gimana teman-teman Mudah kan Cara buatnya Silahkan coba di rumah ya Bahannya sangat Ekonomis Dan mudah didapat Nah ini kuenya Aku Tata dulu Ke dalam piring saji Ini rasanya Enak banget ya Lembut Manisnya juga pas Pisangnya juga Berasa Pokoknya Kalian yang belum pernah coba Wajib coba Cara membuatnya Sangat mudah sekali Terima kasih yang sudah Menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya